Banyak banget men, nanya ke gue, bang gimana sih cara bikin efek suara kayak mesin-mesin diesel gitu, efek suara kayak mesin-mesin solar gitu, terus pada bilang lagi, bang kapan lu bikinin konten cara bikin suaranya, terus ada yang bilang gue udah nyari-nyari di youtube, di instagram, di google caranya gak ade dan ya di video kali ini akhirnya gue nyerah, akhirnya gue coba paksa buat konten ini buat lulu semua, lulu pade kalian-kalian semuanya nanya ke gue, dan ini gue tutorialnya gak pake speaker, gak pake buzzer, jadi bener-bener 100% real dari suara kinetik, bukan suara recording, terus dialirin ke speaker, enggak cuy, enggak kayak gitu dan btw ini RC tua bangka gue, ini kan pertama kali waktu gue bongkar itu gak ada suara-suaranya kan sama sekali, pokoknya RC tua bangka ini Mercedes-Benz 1850 ini, waktu gue terima ya cuman motor elektriknya aja, terus sama 2 servo, 2 servo itu servo pertama buat band depan belok yang kanan kiri kan, ya kali gak pake apa-apaan terus servo kedua, dia buat perpindahan transmisi, karena truk ini pake 3 transmisi, btw, truk tua bangka ini baru belakangan ini aja gue pasangin mesin efek-efek kayak suara mesin diesel gitu, tapi sebelumnya gue pengen sedikit klarifikasi nih, anjay, klarifikasi gak nih si orang satu ini buat video gue udah ikut-ikutan nih, enggak enggak enggak, jadi disini ada yang komen, saya gak bilang ini video bohong, karena asli enggaknya belum tau, tapi buat penggemar bis agak janggal video kayak gini karena miniatur banyak yang jual, plus enggak semua orang bisa buat, titik, disini mayoritas bukan penggemar bis, jadi upload video kayak gini dikira asli tapi buat yang tau dunia miniatur bis, kayak saya agak janggal, oke disini gue sedikit ngejawab nih ya pertama miniatur bis yang dijual di Indonesia itu, speknya tuh kalo full spek, dia lebih kayak lampu, terus semua pintu bisa kebuka-buka gitu kan terus kalaupun ada efek suara, ya pake suara speaker, terus kalaupun ada model mesinnya di belakang kayak cuman pake karet belt-belt gitu kan jadinya untuk efek suara yang kayak gue tadi, mungkin bagi lu terlalu gimana gitu, terlalu ganjel kan tapi disini gue sedikit kasih bantahan ke lu nih, gue juga punya RC truck yang pake suara-suaraan efek mesin diesel dari pabrikannya coba lu dengerin dan bandingin sama bus gue coba lu dengerin dan bandingin sama bus gue oke disini gue sedikit mau ngejelasin perbedaannya, yang di truck tadi itu, itu rata-rata mayoritas RC yang pake efek suara truck ya kayak gitu cuy suaranya sedangkan yang RC bus tadi, ya lu denger, itu suara dari kinetik bukan dari speaker mungkin kalo lu belum dapet perbedaannya apa, gue jelasin sedikit sini, sorry jadi banyak bacot nih kayak video yang pertama adalah kalo yang di truck itu, yang dari pabrikan, efek suara dari pabrikan, itu suaranya kayak lebih flat gitu cuy sedangkan dari yang punya gue, yang dari kinetik, dari pergerakan tanpa speaker, itu suaranya gak datar kayak kadang naik, kadang turun, ya mirip kayak RPM mesin yang sedang dipanasin dan disini gue sedikit lebih dalam lagi menjelasin ke lu gimana sih cara ngebuat suaranya hmm, disini lu bisa liat ada sebuah dinamo besar dan disitu ada gearboxnya, biasa dipake buat RC truck kayak gini ya kan mesinnya jadi gue ngegambarnya kayak gini aja sesimpel mungkin dan diatasnya lu bisa liat kayak ada gear-gear gitu kan gue bilang kan pake tenaga kinetik buat ngasilin suaranya nah disini cuman lu cukup tambahin kayak gear-gear aja yang banyak nah, gearnya itu jangan lu rapetin cuy, jadi kayak ada kasih rongga gitu jadi antara gear ke gear saat muter, dia tuh kayak ada efek suara kayak efek suara bergerumu gitu karena dia gak halus pergerakan putaran rotasi gearnya antara dari gear satu ke gear lain nah untuk basic design seperti ini, ini masih beta banget maksudnya masih dalam tahap pengembangan gue sendiri gue buat cuman basic dasarnya seperti ini dia bener-bener manfaatin momentum putar dari tenaga utama motor elektrik ya jadi disaat lu angkut beban, dia bener-bener kayak ada efek suara kayak melemah gitu kayak gak kuat nanjak gitu nah, lu dapet disini cuy beda sama halnya lu pake speaker kalau pake buzzer, pake speaker, efek suara pake speaker dia tuh kayak cuman ngikutin RPM dari tekanan volt yang ada di dinamonya sendiri gak di pergerakan kinetiknya langsung nah ini RC truck Hino gue ini pengen gue kasih liat ke lu yang biasa gue pake ini kan udah ada efek suaranya juga kan kali dari lu juga masih penasaran dan curiga sama video gue kayak ini orang ditiban ya sama suara diesel nah ini gue kasih liat, simple banget kayak gini lu bisa liat disini ini kayak cuman ada satu tok dinamo besar karena disini penghalang, penghambatannya maksud gue juga lumayan besar dan disini lu bisa liat gear-gearnya lumayan banyak ini ada kabel disini dia masuk dari bawah dump truck mungkin kalau lu belum tau cara kerjanya lu cek video-video gue sebelumnya jadi ada kabel dari bawah masuk ke atas nah itu disambungin ke mesin ini ya pokoknya intinya gitu lah antara mesin utama dengan dinamo motor penggerak suara efek suara tadi itu dia satu arus jadi sekian volt yang diterima sama dinamo utama ini ya sekian volt juga yang diterima sama si motor elektrik kedua buat gerakin suara yang ini nih cuy yang lagi lu liat ini cuma perbedaannya dengan konsep desain yang tadi gue gambar sketsa tadi kalau itu dia gak pake efek dari momentum volt dia melainkan dari momentum, dari kinetiknya langsung yang ada di putaran dinamo utamanya dan untuk desain seperti itu masih belum gue pake tapi yang desain lu liat ini adalah desain yang udah gue pake selama ini dan dengan desain kayak gini lu bisa denger suaranya jadinya kayak gini coba deh, lu dengerin secara fokus deh suaranya selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang alatnya gue keluarin cuy gue coba keluarin, gue coba tes di truck yang berbeda biar lu lebih yakin ini udah gue sambungin kabelnya ke penggerak dinamo utama di truck Mercedes-Benz 1850 atau biasa gue panggil tua bangka disini lu bisa liat ya kabelnya udah terkoneksi koneksi sederhana karena ini cuma pengen buat ngetes-ngetesan aja oke oke selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih